Hai Sobat Drama, gimana-gimana? Pada kangen gak sama gue? Balik lagi nih, siapa lagi kalau bukan Dul? Nah disini gue bakal menceritakan alur cerita film yang lumayan menarik nih buat gue. Jadi film ini berjudul The Client List. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang hidup di keluarga kekurangan. Bahkan seorang wanita yang hidup di keluarga kekurangan. Bahkan keluarganya punya banyak hutang di bank. Sampai akhirnya dia rela kerja di SPA++ dan merahasiakan pekerjaannya ke semua orang. Tapi pas lagi jaya-jayanya, tiba-tiba... Eits, subscribe dulu dong. Nah, kalau udah subscribe jangan lupa dipencet tombol loncengnya. Yaudah deh, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ke videonya. Gue Dul, selamat menonton. Di awal film kalian akan melihat sepasang suami istri. Yang cewek namanya Samanta. Nah, yang cowok ini namanya Rex. Mereka lagi otw ke bank buat minta perpanjangan pembayaran hutang mereka. Hal itu karena ekonomi keluarga mereka yang lagi hancur. Dan setelah sampai di bank, akhirnya disana Rex mengajukan permintaan kepada pihak bank tersebut. Disini pihak bank masih belum memberikan keringanan. Hingga akhirnya Samanta mengeluarkan jurus andalan para wanita. Kalau dulu sih temen gue makin jurus ini buat nambah nilai rapot. Setelah lama bernegosiasi, akhirnya pihak bank memberikan keringanan selama sebulan lagi. Dan singkat cerita, Samanta nongkrong sama temen-temennya. Pas lagi ngomong, Samanta ngeliat lowangan pekerjaan di koran. Tepatnya lowangan spa tradisional. Nah keesokan harinya, Samanta pergi ke alamat tersebut. Setelah itu, Samanta diinterview dan gak lama lagi dia diterima kerja disana. Akhirnya, Samanta pulang dan merayakan itu dengan keluarganya. Singkat cerita, hari pertama kerja pun tiba. Disana, Samanta masih masa perkenalan. Masih auspek lah istilahnya. Nah pas dia ngeliat pemijatannya, dia kaget. Karena itu bukan sekedar spa biasa. Bisa dibilang spa plus-plus gitu gengs. Gak lama kemudian, dia pulang. Di perjalanan pulang, dia ditelepon sama salah satu temennya tadi. Oh iya, namanya Taylor. Taylor ngasih tau kalau Rex lagi ada di tempat kerjanya. Dan posisinya udah mabuk berat. Setelah itu, Samanta pun notewik ke bar tersebut. Pas Samanta nyampe, salah satu bartender disana langsung membawa Rex ke mobil. Setelah itu, Samanta bilang makasih ke temen-temennya. Dan dia pun membawa Rex pulang. Di perjalanan pulang, ternyata bensin mobilnya habis. Samanta pun berhenti di sebuah pom bensin. Tapi, pas sampai disana, ternyata kartu kredit milik Samanta ditolak. Bahkan, pas Samanta membuka dompet Rex, dia cuma punya satu dolar. Akhirnya, Samanta emosi dan marah-marah ke Rex. Karena keadaan ekonomi mereka. Dan gak lama kemudian, dia pun minjem duit ke temennya. Setelah itu, dia pulang. Keesokan harinya, Samanta tiba di tempat kerjanya. Oh iya, ngomong-ngomong, ini hari pertama dia kerja. Disana, dia dikasih tahu kalau para pekerja itu gak pake nama asli mereka. Dia dikasih nama Brandy sama temennya. Tapi, Samanta masih ngerasa gak nyaman sama kerjaannya. Dan setelah itu, temennya bilang, Pertama kali emang susah, tapi kalau udah sering, pasti nagih. Wah, gue juga mau dong pijat di sana. Setelah itu, salah satu temennya yang namanya Emma, bilang kalau dia juga terpaksa ngelakuin ini. Karena harapannya udah pupus. Jadi Emma ini sebenarnya pengen jadi aktor, gengs. Tapi gak lolos dan bikin dia depresi. Akhirnya, mereka pun pergi ke kamar masing-masing. Disana, Samanta terlihat seperti karyawan baru. Bahkan, dia sampai bikin kliennya bingung sama dia. Gak lama kemudian, anaknya nelpon dia. Samanta malah mengangkat telpon itu. Akhirnya, kliennya bad mood dan marah. Dia bilang, dia membayar bukan buat dengerin Samanta telponan. Akhirnya, pas Samanta membuka semuanya, klien itu gak jadi pulang deh. Yah, gue juga gak jadi pulang kalau gitu. Nah, singkat cerita, jam kerja pun selesai. Samanta mutusin buat pergi ke tempat kerja si Taylor. Nah, pas sampai disana, dia bilang dia mau cerita sesuatu ke Taylor. Disana, Taylor otomatis kaget. Karena denger pekerjaan Samanta yang sekarang. Tapi, Samanta bilang, cepat atau lambat dia bakal keluar dari sana. Dan singkat cerita, Samanta beliin mainan buat anak-anaknya. Setelah itu, Samanta pun berangkat kerja. Disini, terlihat Samanta yang udah terbiasa sama pekerjaannya. Bahkan, dia udah bisa godain pelanggannya. Istilahnya, udah bisa sepik iblis lah. Hal itu, bikin para pelanggarnya kaget. Dan akhirnya, Samanta selalu dapet persenan lebih dari mereka. Sepulang kerja, Samanta pergi ke bank dan membayar lunas semua utang-utang keluarganya. Bahkan, keesokan harinya, dia juga nganterin anaknya buat pergi ke dokter gigi. Karena, anaknya ngebet pengen pasang kawat. Dan singkat cerita, Samanta dan keluarganya pergi ke gereja. Disini, dia kaget karena ada salah satu kliennya waktu itu. Tapi, untungnya mereka saling ngerti dan nganggep hal waktu itu gak terjadi. Setelah dari gereja, malamnya, Samanta pergi sama temen-temennya. Temen-temennya nanyain masalah kerjaan Samanta lagi. Samanta pun cerita ke temen-temennya. Eh, bentar deh. Gue kenalin yang satunya deh. Namanya Kendra. Nah, setelah itu, Taylor nanya. Rex, gimana? Dia curiga apa enggak? Akhirnya, kata si Samanta, semua masih baik-baik aja. Taylor dan Kendra pun nyemangatin Samanta di kondisinya yang kayak gini. Dan setelah itu, hari Natal pun tiba. Disana Samanta berhasil bikin anak-anaknya seneng. Bahkan, Samanta juga ngasih hadiah Natal ke Rex. Yaitu, sebuah motor baru. Akhirnya, Rex seneng banget dan bilang makasih ke Samanta. Singkat cerita, Samanta berangkat kerja lagi. Disana, dia udah mulai terbiasa sama lingkungannya disana. Tapi, enggak lama lagi, Emma dikagetin sama pastor yang ada di gereja waktu itu. Ternyata, dia dateng juga buat spa plus-plus. Emma pun takut dan keluar dari sana. Samanta bingung dan nyusulin dia keluar. Setelah itu, Emma cerita kalau klienta dia adalah pastor di gerejanya. Dan lucunya, mereka baru tahu kalau mereka ternyata satu gereja. Samanta pun ngajak Emma ke gereja. Tapi, Emma takut ketahuan sama pastor tersebut. Karena, pastor tersebut pernah mengorder Emma. Dan akhirnya, Samanta pergi ke gereja sendirian. By the way, ke gerejanya enggak hari itu ya, gengs. Bahkan, keesokan harinya, Samanta udah bisa dibilang jago ngeservis orang. Dan, sepulangnya dari kerja, dia pergi ke tempat anaknya bermain rugby. Karena, udah janji bakal nonton anaknya latihan. Sesampainya disana, ternyata ada Taylor juga. Taylor nyuruh Samanta keluar dari pekerjaannya, kalau emang dia udah enggak kuat. Tapi, Samanta bilang masih banyak yang harus dibayar. Dan setelah itu, pertandingan anaknya selesai. Oh iya, nama anaknya Brady. Nah, Brady langsung memeluk Samanta. Scene pun berganti. Samanta kesiangan, dan dibangunin sama Rex. Akhirnya, mereka berdua berangkat ke tempat kerja masing-masing. Di tempat kerja Samanta, dia diomongin sama partner kerjanya karena kelainnya ragi rame. Akhirnya, mereka berdua mutusin buat ngintip cara servisnya si Samanta. Dan setelah Samanta menggarap banyak pelanggan, jam kerja pun selesai. Samanta pulang dengan kondisi ngantuk, bahkan hampir nabrak mobil. Dan setelah hari itu, Samanta kembali bekerja. Di sana, dia cerita ke kliennya, kalau dia hampir tabrakan kemarin. Setelah itu, kliennya malah ngasih dia gula pasir ilegal, biar dia enggak ngantuk pas beraktifitas. Awalnya, Samanta menolak, tapi klien itu asal masukin aja ke tasnya Samanta. Akhirnya, Samanta pulang membawa gula pasir ilegal tersebut. Keesokan harinya, dia dibangunin sama anaknya. Di sana, anaknya cerita tentang apa aja yang dia dapat hari ini di sekolah. Akhirnya, karena Samanta masih ngantuk berat, anaknya pun keluar. Setelah itu, Samanta yang ada di dapur, enggak kuat nahan ngantuknya. Dan dia keinget sama gula pasir ilegal tersebut. Setelah itu, dia mutusin buat mengkonsumsi benda tersebut. Buset, bahasa gue sopan banget dah. Nah, akhirnya, dia kembali bekerja sambil make benda tersebut. Singkat cerita, mamanya Samanta bilang, kalau dia kurusan. Di sini, Samanta emosi dan enggak terima. Akhirnya, dia pergi dari sana. Samanta kembali bekerja, dan ketemu klien waktu itu. Di sana, dia minta barang lagi karena udah mulai ketergantungan. Dan tanpa bahasa basi, Samanta langsung memberikan servisnya sebagai bayarannya. Sepulangnya dari kerja, Rex ngajakin dia buat absen sunah rosul. Tapi, di sini Samanta enggak mau, karena lagi kecapean. Hari pun berganti, Samanta kembali bekerja. Pas Samanta mau servis pelanggannya, tiba-tiba, tempat itu digerebek polisi. Dan setelah semua orang di sana dikumpulin, polisi nemuin gula pasir ilegal tersebut. Di satu sisi, Rex yang lagi nongkrong di tempat kerja Taylor, ngeliat berita di TV. Kasus yang terjadi di tempat kerja Samanta, tersebar di televisi. Akhirnya, Taylor pun panik, setelah mendengar nama tempat kerja Samanta. Dan setelah itu, Taylor langsung menjemput Samanta di kantor polisi. Singkat cerita, Samanta pun sampai di rumahnya. Dia bingung, dan minta saran ke Taylor. Gimana cara dia ngomong ke Rex? Samanta cuma punya satu jalan, yaitu minta maaf. Dan akhirnya, pas sampai di dalam, dia langsung minta maaf ke Rex. Rex otomatis nangis, karena kelakuan Samanta di belakangnya. Di sana, Rex juga bilang, kalau sebenarnya dia kecewa banget. Tapi ya mau gimana, udah jadi bubur. Akhirnya, setelah itu, Rex masuk kamar duluan. Gak lama lagi, kalian akan melihat, Samanta yang lagi nostalgia. Di sana, tiba-tiba anaknya kebangun. Oh iya, namanya Katie. Katie nanyain, kenapa dia nangis. Dan di sana, Samantha bilang, kalau dia baik-baik aja. Akhirnya, Katie pun memeluk Samantha, dan bilang, kalau Samantha pasti bisa, ngelewatin masalahnya. Setelah itu, hari pengadilan pun tiba. Di sana, Hakim mutusin, jika mereka, dihukum selama satu bulan, karena pasar kembang milik mereka. Akhirnya, Samantha dan semua rekan kerjanya, menuju ke penjara, untuk pembagian baju tahanan, dan melengkapi data mereka. Sebulan setelah itu, Samantha melakukan aktivitasnya kembali. Tapi, di sini, keluarga Samantha, udah pindah ke tempat tinggal mamanya. Dan dia, tinggal sendiri di sini. Setelah itu, Samantha, kedatangan istri para cowok, yang udah dia service waktu itu. Di sini, Samantha udah takut, karena, bakal disiksa sama mereka. Tapi, setelah Samantha ngejelasin semua kejadiannya, dan apa yang dia alami, ternyata, mereka malah minta tips, buat servis turbo, yang bikin cowok mereka suka sama Samantha. Eh, kok malah minta tips sih? Samantha, otomatis kaget, dan memberikan mereka tips, tentang hal itu. Setelah hari itu, Samantha mendapatkan kerjaan, di sebuah restoran. Dan di sana, dia disurprisin, karena hari itu, hari ulang tahunnya. Dan singkat cerita, Samantha bertemu keluarganya lagi. Di sana, Samantha meminta maaf atas semuanya, dan bilang, kalau dia udah dapet kerjaan yang layak. Akhirnya, Rex dan mamanya, memaafkan Samantha. Setelah itu, mereka kembali akur, dan film pun selesai, gengs. Nah, sebenarnya nih, Samantha emang salah. Tapi ya mau gimana lagi? Gue juga pasti bingung, kalau di posisinya dia. Oke deh, gue Dul, sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, dan nyalakan loncengnya, agar kita cepat dapat duit. Salam drama.